musik 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 ketemu lagi di channel saya ini sekarang ngebahas soal reset atau pengaturan ulang di power window jadi kalau misalkan kelihatan ini dia nyala nyala mati nyala mati ada ada kedip-kedipnya jadi dia manual dia otomatis mana cara ini cara buat supaya normal kembali si autonya jadi kita coba tahan beberapa detik ke atas apakah berfungsi kita coba cara pertama ini kebawah ini dia masih manual ini masih manual kita coba caranya kita tahan ke atas beberapa detik kita coba tahan ke atas beberapa detik satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh nah kita kembali guys jadi posisinya jadi posisinya ini sekarang udah otomatis lagi guys kalau misalkan nanti dengan cara pertama dia enggak kita coba turun ke bawah ke bawah dan ditahan beberapa detik lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh nah bisa dengan cara itu jadi eh mobil inopak keluaran 2004 sampai dengan 2008 ataupun 2011 ke atas sampai dukungan 2015 ataupun yang ribon pengaturnya hampir sama cuman kalau misalkan fungsinya belum berfungsi dengan cara tarik ke atas menahan ke atas masih belum berfungsi kita tahanin ke bawah masih belum berfungsi juga kita coba juga nanti ke panel-panel yang di keempat pintu itu gitu nanti setelah dari sini ke pintu belakang pintu tengah sama pintu yang terakhir langsung kita coba guys gitu soalnya kalau misalkan yang ini memang dia enggak ada autonya walaupun kita tahan beberapa detik dia tetap manual karena yang ada auto cuman di pintu sebelah supir aja jadi penyebabnya biasanya dikarenakan adanya restart dari ecu ataupun pencabutan aki jadi kalau misalkan aki dicabut itu ada kemungkinan si ecu dia ngerestart sendiri nah kalau si ecu restart posisinya dia pasti apa si fungsi-fungsi yang lain kurang normal contoh misalkan di jam nah ini sekarang sudah jam jam 1.44 ya padahal jam sebenarnya bukan jam 1 karena ini posisinya kemarin dicabut apa aki cabut aki jadi ngerestart jadi baru jam 1.03 loh ini 1.44 oke kita sesuaiin lagi ya kalau untuk untuk apa untuk perubahan jam mungkin semua udah pada tahu ini ini untuk ngereset ya untuk ngereset reset dulu oke sekalian kita kita samain sama jam yang di handphone yang yang di handphone itu jam 1 jam 13 lebih 4 ya ini untuk angka yang jam ini untuk menit gitu aduh jadi ke di guni ini saya memetikan dulu ya eh sebentar 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 saya memetikan dulu ini nanti kena ini oke ini untuk jam kita lihat ya tekan aja tekan 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 3 jam 1 lebih 4 nah kita lebihin aja jadi 5 ini buat ini buat menitnya nah gitu jadi udah sekarang udah sesuai yang di jam sama yang di mobil ini juga sama penyebabnya dikarenakan ada restart ecu restart ecu itu bisa di bisa melalui cabut aki langsung jadi nanti ngerestart sendiri dan semua program di mobil pun ada roba contohnya tadi dari sisi war window yang gak otomatis sekarang udah otomatis lagi ya kelihatan tuh ke bawah otomatis ke atas ke atas ke atas ke atas lagi ya dan dari jam begitu pun dari penyimpanan di tipi eh bukan tipi apa unit head gitu hand unit maksudnya head-head unit sebab pengaturan-pengaturan lain itu ada ada perubahan dikarenakan dari penyebutan ecu kemarin soalnya kan udah ke bengkel jadi pas ke bengkel itu si akinya dicabut dulu karena ada part-part yang kemarin diganti dari video-video sebelumnya dan akhirnya ya ngaruh ke power window terus lagi ke jam tadi cara setting power window seperti itu cara setting jam mungkin eh temen-temen juga sudah pada tahu posisinya dalam dua sekarang sudah kami normal dari power window sudah normal dari jam pun sudah normal jadi sekarang sudah kembali normal oke sekarang udah otomatis lagi dan jam juga sekarang sudah sama dengan jam dari handphone nah 1,06 ya itu kerjaan tuh jam 1,07 dan 1,06 gitu kalau bisa kamu mau kita sama ini lagi pegang-pegah aja yang ini yang di bawah itu berada sedikit nah kita jarakin deh 0,07 0,08 oke temen-temen semoga bermanfaat walaupun apa ini eh mungkin hal yang sepele cuman ya kalau misalkan eh di rubah kan kayak enak juga ya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatologi wabarakatuh enak temen-temen dan ja l kita